11 korban runtuhnya atap Mall Margo City di Depok, Jawa Barat, Sabtu sore kemarin dirawat di 2 rumah sakit. 8 orang dirawat di rumah sakit Bunda Margonda dan 3 lainnya di rumah sakit Universitas Indonesia. 1 dari 11 korban telah diizinkan pulang setelah mendapatkan perawatan. Kementerian Sosial membesuk 8 korban yang dirawat di rumah sakit dan menyatakan akan memberikan bantuan untuk semua korban runtuhnya atap Mall Margo City. Pak kalau boleh tahu bantuan apa yang akan diberikan kepada para korban Pak? Ya tadi saya sudah mendapatkan informasi dari tim darurat Margonda City bahwa untuk rumah sakit itu sudah dikaper, ya tentu kami akan memberikan bantuan. Insya Allah nanti Ibu Menteri dan Ibu Menteri ini akan juga hari Senin mungkin atau akan tetap mengunjungi tempat ini dan ini akan menyediakan bantuan. Pasca ledakan yang terdengar di Mall Margo City, polisi memastikan suara ledakan keras berasal dari jatuhnya lift barang dari lantai 3 Mall. Dari penyisiran di lokasi, polisi memastikan tidak ada ledakan bom di Mall Margo City, Depok. Kapolres Metro Depok menyatakan suara dentuman keras berasal dari ambruknya plafon yang berada di lantai 3 hingga lantai 1. Konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift barang yang ada di posisi di belakang sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar. Sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 ambruk. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, G-Bom dan KBR, tidak ada ledakan bom. Sabtu sore, suara keras terjadi di Mall Margo City, Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Video amatir menunjukkan sumber suara keras berasal dari plafon Mall Margo City yang runtuh. Suara keras mirip ledakan terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelahnya, tim Gegana tiba di Mall Margo City, Depok dan menyisir lokasi ambruknya atap. Mall Margo City ditutup dan pengunjung diminta meninggalkan lokasi. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!